Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan tim belajar CorelDRAW Indonesia ya Untuk kali ini kita akan belajar meng-convert text menjadi objek ya Nah bedanya apa text dengan objek itu Mari kita bikin tutorialnya Misalkan saya bikin text Dengan text itu ya Saya ketikkan text Saya bersarkan Nah kalau text Dia masih bisa diubah jenis hurufnya Ukurannya juga masih bisa diubah Misalkan 150 Pokoknya masih bisa diubah untuk ukuran dan jenisnya Terus cara ngeditnya Dia bisa digeser-geser ini Pada ujung-ujung tanda hitamnya ini ya Nah kalau sudah kita convert menjadi objek Dia tidak akan bisa diubah jenis fontnya sama ukurannya Kalau ukurannya nanti bisa kita besarkan Tapi kalau sudah kita convert menjadi objek seperti ini Nah dia tidak bisa diubah jenis hurufnya Kalau besarnya bisa kita ubah dengan cara seperti ini Nah cara ngeditnya Kita gunakan set tool Baru bisa kita edit Nah Tadi kan sebelum jadi objek Setelah masih font seperti ini Dia tidak bisa di edit dengan Ini set tool Setelah kita convert Baru dia bisa di edit Note-nya ya Note-nya ya Ini note-nya itu yang ini Biru-biru ini namanya node Bisa kita edit Ini juga kesini Pokoknya terserah kita Setelah jadi objek Kita bisa dalam luasnya Nah tujuan dari meng-convert text menjadi objek Itu salah satunya untuk menghindari missing font ya Semoga tutorialnya bermanfaat Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh